Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sahabat sehat masih di channel kita ini Kali ini kita akan membicarakan tentang Pneumonia atau infeksi paru Pada pasien-pasien struk Nah struk kita tahu Ada struk yang perdarahan Struk yang karena penyumbatan Di pembuluh darah otak Yang mengakibatkan kerusakan jaringan otak Nah kan kalau otak itu kita tahu bahwa Otak memiliki semacam kayak peta GPS Jadi kalau ada kerusakannya disini Maka manifestasi klinisnya atau gejalanya seperti ini Kalau kerusakannya disana seperti itu Jadi kalau di titik-titik otak itu Ada yang kalau dia kena struk Dia mulutnya mengot begitu Bicaranya pelu Kemudian ada yang mengalami kelemahan Anggota gerak Lengan atau tungkai gitu Ada juga yang dia gangguan pada memori Hilang ingatan segala macam Nah ada juga yang hilang kesadaran Nah pada pasien-pasien dengan struk Yang mengalami penurunan tingkat kesadaran Atau kita sebut tidak sadar Bisa mulai dari dia mengantuk berat Tepuk-tepuk dibangunin baru dia respon Terus setelah kalau kita tidak Rangsang lagi Dia akan kembali tertidur Atau memang yang dibangunkan dengan keras Kemudian dia cuma Mengerang begitu saja Atau yang dirangsang dengan nyeri barangkali Ditekan di beberapa tempat Kemudian dia nyeri menarik Begitu Kemudian fungsi lain juga sebagai Membersihkan seluruh nafas Dari kotoran Dari bakteri dan sebagainya Dalam bentuk mengeluarkan dahak Pada saat batuk dibatukan Nah pada pasien-pasien yang struk ini Ada kalanya Bagian yang terserang di otak itu Adalah bagian pengatur Pusat pengatur pernafasan Jadi disitu bisa terjadi Gangguan irama nafas Kemudian bisa terjadi Hilang refleks batuk Kemudian bisa juga terjadi Memang benar-benar pasien yang tidak bernafas Pada pasien-pasien yang seperti ini Tentu kita tahu bahwa Masalah utama Jadi bertambah Yaitu pertama masalah Oksigenasi Keluar masuknya oksigen Kemudian Masalah pembuangan karbon dioksidanya Yaitu ini masalah respirasi Dan juga masalah Mukus clearance Atau pembersihan seluruh nafas Yang tentu pasien-pasien struk Jarang yang bisa batuk dengan baik Dan ini sahabat sehat Gejala seperti begini akan berulang Makanya sering pasien-pasien struk Kalau memang dia Bisa bertahan cukup lama Tapi dia tidak baring terus Baik itu di rumah sakit Ataupun di rumah Maka infeksi parunya pun Akan berulang-berulang terus Jadi diobatin Sembuh Kemudian muncul lagi infeksi paru Mungkin dengan kuman yang lain Kemudian begitu seterusnya Sehingga Apa namanya Cukup lama pengobatannya Dan tentu membutuhkan Kesabaran yang luar biasa Dari keluarga pasien Atau yang menunggunya Nah Kadang-kadang kita ditanya Oleh keluarga pasien Kapan kira-kira dahak ini Bisa bersih Bisa selesai Kan sudah diobati Sudah dikasih antibiotik Macem-macem Dikasih pengencer dahak Tapi kok dahaknya Ada terus Bunyi napasnya Gerak-gerak-gerak terus Kenapa bunyi napasnya Seperti begini Nah sahabat sehat Kita tahu bahwa Dalam posisi orang Sehat Kita posisi duduk Kemudian kita bisa Batuk Membatukkan Mengeluarkan dahak kita Yaitu Membersihkan seluruh napas Pada pasien-pasien yang Sudah kiri Tidak bisa Jadi mereka Hanya bisa berbaring saja Dengan otomatis Reflex batuk yang hilang Maka Dahak yang ada Yang terkumpul Di dalam sana Tidak dapat dikeluarkan Maka terdengarlah Suara napasnya Gerak-gerak-gerak Seperti begitu Dan itu pada umumnya Tidak bisa dengan Di sedot-sedot Dihisap dengan saksien Dengan alat saksien Yang Pemasukan selang itu Karena Saksien hanya sampai ke Biasanya di atas Pita suara Sedangkan Posisi dahak itu Ada di seluruh napas Di bawah-bawah sana Nah Kemudian Ada pertanyaan Kenapa tidak kita Berikan pengencer dahak Saja supaya lebih Mudah dikeluarkan Sahabat sehat Kita berikan Pengencer dahak Untuk memecahkan Dahak yang kental Sehingga Memudahkan Untuk dibatukan Keluar Nah kalau pada pasien yang Stroke Kita sudah berikan Pengencer dahak Dahaknya Bertambah banyak Tapi pasiennya Tidak bisa batuk Bayangkan Betapa akan Menyulitkan Untuk pasien itu Bernapas dengan baik Nah Sebagai gantinya Apa kita tidak Memberikan Pengencer dahak Tapi kita membuka Seluruh napasnya Mungkin dengan Obat-obat Brokodilator Diuap Seperti obat Pasien-pasien asma Misalnya demikian Kemudian Setelah dibuka Seluruh napas Pasiennya dimiringkan Miring ke kiri Kemudian Ditepuk-tepuk Punggungnya Sampai nanti Dikeluarkan Dalam bentuk Lendir Barangkali Kemudian nanti Setelah 1-2 jam Dikembalikan ke posisi Semula Lalu nanti Miring ke kanan Dan begitu seterusnya Namanya Posisi Rotasi Berkala Ini sangat membantu Kemudian Punggungnya Ditepuk-tepuk Lembut Begitu Sampai dengan Nanti dahaknya Bisa dikeluarkan Nah Pengobatannya Bagaimana Pengobatan Sama seperti Penemonia pada umumnya Dengan Pertama Tentu saja Dijaga oksigenasinya Kalau oksigennya turun Diberikan suplementasi Oksigen Kemudian Diberikan antibiotik Yang sesuai Atau Sesuai dengan Wilayah tersebut Empiris Misalnya Penyebab Penemoni Disini Paling banyak Disebabkan oleh apa Maka Antibiotiknya Jenis apa Demikian Seterusnya Kemudian Dijaga Tentu Asupan Nutrisinya Pada pasien-pasien Yang tidak sadar Paling baik Adalah Dipasang Sonde Kemudian Makan Nutrisi-nutrisi Dalam bentuk Diet Makanan-makanan Bisa di blender Disaring Dan diberikan Dengan kalori Dan kebutuhan Protein yang cukup Untuk pasien Apabila Tidak mungkin Barangkali Bisa diganti Dengan cairan Per infus Tapi tentu Harus diukur Berapa kebutuhan Kalori Protein Dan juga Kebutuhan Cairannya Supaya tidak Terjadi Nanti Cairannya Overload Kalau cairannya Kebanyakan Overload Maka Kinerja jantung Akan Lebih berat Akan Terjadi Hambatan Hambatan Pada Aliran Balik Menuju Ke jantung Dari Mana itu Dari paru Nanti parunya Akan Kebanjiran Lagi Bayangkan Paru Yang sudah Infeksi Sudah Kena Pneumoni Tadi Sudah Banyak Bercak Bercaknya Disana Kemudian Di Bebani oleh Cairan Yang Berlebih Dari Infus Intek Intravena Tadi Itu Juga Akan Mempersulit Pasien Tentu Saja Menyulitkan Oksigen Untuk Bisa Bertukar Dengan Karbon Dioksida Di Dalam Saluran Alveol Yang Tipis Itu Nah Jadi Oksigenasi Kemudian Antibiotik Kebutuhan Nutrisi Dan Jangan Lupa Misalnya Pasien-pasien Pneumonia Tentu Karena Infeksi Kadang-kadang Ada Demam Dan Pada Kasus Tertentu Yang Struknya Mengenai Pusat Pengatur Demam Maka Dia Bisa Demam Sangat Tinggi Maka Diberikan Obat Simptomatik Obat Penurun Demam Misalnya Paracetamol Baik Itu Secara Infus Atau Tablet Yang Diberikan Melalui Sonde Atau Per Rektal Dari Bawah Anus Diberikan Bentuk Supositoria Macem-macem Obatnya Nah Jadi Begitu Kemudian Dijaga Juga Jangan Sampai Terlalu Banyak Pengunjung Karena Nanti Akan Mungkin Akan Membuka Peluang Baru Bagi Baik Itu Virus Ataupun Kuman Dari Luar Dari Kita Dari Pengunjung Kepada Pasien Dan Sebelum Memegang Pasien Membantu Pasien Biasakan Untuk Mencuci Tangan 6 langkah Secara Baik Kemudian Juga Setelah Memegang Atau Membantu Pasien Kita Lakukan Cuci Tangan Kembali Usahakan Kita Tetap Steril Dan Bagi Yang Sakit Mungkin Yang Sedang Flu Jangan Menolong Pasien Yang Stroke Yang Tidak Bisa Apa-apa Nanti Pasiennya Belum Selesai Strokenya Dengan Infeksi Paru Pneumoni Kena Flu Lagi Tambahan Jadi Tambah Berat Nah Demikian Mungkin Itu saja Dulu Mudah-mudahan Pasien Pasien Dengan Stroke Yang Juga Menderita Pneumoni Dapat Terobati Dengan Baik Nah Sampai Kapan Pneumoni Akan Baik Atau Sampai Kapan Ini Akan Sembuh Gejala Parunya Segala Macem Ini Kalau Infeksinya Tertangani Dengan Baik Dan Ada Lagi Satu Syaratnya Sahabat Melakukan Tiga Hal Yang Pertama Bangun Atau Sadar Penuh Yang Kedua Duduk Kemudian Yang Ketiga Batuk Secara Efektif Bangun Pasien Bangun Sadar Artinya Kemudian Pasien Yang Bisa Duduk Dan Bisa Membatukan Dahaknya Kalau Ini Terjadi Mudah-mudahan Infeksinya Tertangani Dengan Baik Tapi Sayang Sekali Kadang-kadang Pada Pasien Pasien Stroke Tiga Ini Sulit Maka Kita Yang Sehat Menjaga Jangan Sampai Menambah Penyakit Baru Kepada Pasien Kita Obati Secara Maksimal Dan Jangan Lupa Banyak Berdoa Karena Dokter Perawat Hanya Pelaksana Yang Menjalankan Tugas Menurut Standar Tertinggi Yang Dimiliki Tapi Hasil Akhir Tentu Tuhan Yang Punya Berdoa Kepada Tuhan Semoga Diberikan Kesembuhan Assalamualaikum Walaikum Walaikum Semoga Bermanfaat Untuk Kita Semua